Tua Agung Pelindung Istana Raja Gu, Si Suan Xing dan Tetua Kedua berteriak panik. Si Tian Feng terluka para oleh Purple Sukubus, lalu Si Suan Ming terluka oleh Yan Hu, dan sekarang Si Mu Ying. Semua orang di Istana Gu Soverein mulai panik. Gu Yue, berani sekali kau. Raungan marah Si Suan Ming terdengar dari ledakan itu. Tetua Agung Mu Ying, sudah waktunya bagimu untuk berangkat. Gu Yue tersenyum tipis. Kekuatan jiwa yang lebih mendominasi dilepaskan saat dia menyerang tanpa ragu-ragu, mengabaikan Si Suan Ming. Tidak, berhenti. Si Mu Ying berteriak panik, mata tuannya dipenuhi keputusasaan. Kekuatan jiwa Gu Yue sangat mendominasi, dan Si Mu Ying tidak bisa menolak sama sekali. Jika dia diserang lagi, jiwa Si Mu Ying akan hancur. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Pada saat ini, sinar energi yang sangat mengerikan tiba-tiba melesat keluar. Kecepatannya seperti kilat dan langsung menembus dada Gu Yue, menyebabkan darah menyembur keluar. Tidak bagus. Gu Yue, hati-hati. Kiyu Niu tiba-tiba meraung. Mata tuannya mengamati kekosongan seolah-olah dia merasakan sesuatu. Ini adalah, Fen Tianji, Si Kong Tianyuan, dan para ahli top lainnya semua melihat ke arah sinar cahaya itu. Apa? Gu Yue terkejut. Sinar cahaya itu terlalu cepat, dan dia tidak bisa bereaksi tepat waktu. Tetua Agung Gu Yue, wajah tua yang mulia dewa kuno Yang Chen berubah. Tetua Agung, Kiyu Bufan dan yang mulia jiwa naga berteriak panik. Kiyu Bufan segera melesat ke langit. Tetua Agung Gu Yue, Kiyu Bufan meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Luka Gu Yue serius, dan dia tidak berdaya. Aurannya perlahan memudar. Apa? Di atas kehampaan, Gu Yue Su, Ye King Yu, dan yang lainnya terkejut, dan kesedihan serta kemarahan mereka meledak. Klan mimpi buruk iblis. Yan Hu sangat marah. Tiba-tiba dia meraung ke dalam kehampaan, penguasa surga iblis. Kau bajingan tak tahu malu. Berani sekali kau menyerang tetua Agung secara diam-diam. Klan mimpi buruk iblis terkutuk. Tak termaafkan. Cu Sitian menggertakkan giginya dan meraung. Matanya merah dan dipenuhi amarah. Dewa langit iblis. Wajah tua harimau Suan Ming berubah menjadi ganas. Penatua ini tidak melancarkan serangan diam-diam. Hanya saja Gu Yue tidak menghindar. En, harus dikatakan bahwa dia tidak bisa menghindar. Tawa samar Mo Tianjun datang dari kehampaan. Klan mimpi buruk telah tiba. Di atas kehampaan, Mo Tianjun muncul entah dari mana. Tubuhnya memancarkan aura yang sangat ganas. Mendesis. Beberapa saat kemudian, retakan hitam pekat tiba-tiba muncul di kehampaan di samping Mo Tianjun. Aura mengerikan terpancar darinya. Mo Kian Xiao, Mo Tianji, Mo Tuo, dan para ahli top lainnya dari ras iblis mimpi buruk muncul dari celah itu. Hanya ada tujuh orang dari mereka. Pada pertempuran sebelumnya, semua anggota klan mantis iblis terbunuh. Namun, aura yang terpancar dari ketujuh orang ini cukup mengerikan. Jelas, kultifasi mereka telah meroket, dan mereka semua telah memperoleh kekuatan alam pangu. Kekuatan mereka pasti tidak akan kalah dari Fen Tianji dan lainnya. Terima kasih, Tetua Agung Raja Surgawi. Sing Wuying segera menangkupkan tinjunya sebagai tanda terima kasih. Mo Tianjun tersenyum tipis dan berkata, kita semua berada di pihak yang sama. Tidak perlu bersikap begitu sopan. Kaisar iblis menatap medan perang tanpa ekspresi dan berkata, kalian datang di waktu yang tepat. Sungguh bersemangat. Mo Tian Xiao menyeringai, wajahnya penuh percaya diri dan arogansi. Dia kemudian mencibir dan bertanya, di mana Qiyutian? Dia tidak menunjukkan dirinya. Seorang pecundang sepertimu masih punya muka untuk mencari kakak Qiyutian. Kalau aku jadi kau, aku akan bunuh diri saja. Teriak Yan Hu dengan marah sambil menatap tajam ke arah Mo Tian Xiao. Mo Tian Xiao melirik Yan Hu dengan dingin dan menyeringai. Yan Hu, aku akan menjadi lawanmu. Tian Xiao, jangan remehkan lawanmu. Dewa perang jiwa naga memiliki kemampuan untuk pulih seketika, Kaisar iblis memperingatkan. Apakah kau pikir aku takut padamu? Yan Hu berteriak dengan marah dan langsung melesat keluar. Ras iblis mimpi buruk benar-benar muncul saat ini. Ini merepotkan. Wajah tua Qiyu Niu sangat muram. Dalam pertempuran sengit hidup dan mati, para ahli di kedua belah pihak terluka. Qiyu Niu, keempat pemimpin klan, dan Leng Ren semuanya terluka dan telah menghabiskan banyak energi. Fan Tianji dan pasukan besar lainnya hanya memiliki sedikit keuntungan. Selain Yan Hu, empat dewa perang, Ye Qingyu, dan Chu Sitian yang memiliki tubuh abadi, yang lainnya tidak. Bahkan jika Qiyu Niu dan Yan Hu dapat melawan-lawan yang kuat, itu hanya mereka. Kekuatan yang lain hanya dapat bertahan sementara dengan bantuan formasi dan rune. Lagi pula, hanya ada sekitar selusin orang di pihak Jiwa Naga yang tingkat kultifasinya telah melampaui puncak sembilan bintang kuno abadi. Dalam hal kekuatan keseluruhan, Fan Tianji dan yang lainnya telah melampaui Jiwa Naga. Situasi pertempuran perlahan berubah. Dengan Si Suan Ming dan Sing Wu Ying yang terluka parah, raksasa Jiwa Naga dan puluhan dewa abadi kuno bintang delapan dari empat ras utama, serta beberapa dewa abadi kuno bintang sembilan puncak, terluka parah. Jiwa Naga tidak diragukan lagi dalam bahaya. Fan Tianji dan para ahli dari pasukan utama lainnya juga mengalami berbagai tingkat cedera. Meskipun Jiwa Naga dalam bahaya, mereka masih memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Bagaimanapun, Yan Hu dan yang lainnya memiliki tubuh abadi. Dengan kemampuan sekuat ini, mereka pasti bisa melukai banyak lawan yang kuat. Akan tetapi, sekarang suku mimpi buruk telah bergabung dalam pertempuran, bencana demi bencana menimpa Jiwa Naga. Monster tua mimpi buruk tidak datang. Ular piton darah mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, apakah dia akan menerobos ke alam roh abadi. Suku mimpi buruk telah bergabung dalam pertempuran. Orang-orang kita tidak akan mampu bertahan lama. Delapan bintang dewa kuno yang mulia terluka parah. Jika mereka terus bertarung, mereka pasti akan mati. Qiyu Feng, para tetua dari empat ras utama, dan tiga jiwa abadi kuno tidak akan mampu bertahan lama, kata Ye Qingyu dengan sungguh-sungguh. Dia sangat khawatir. Aktifkan formasi dan sembuhkan lukamu. Habiskan ramuan itu. Ekspresi kaisar perang tampak serius saat dia segera menyampaikan perintahnya. Saat itu adalah saat yang kritis. Mereka tidak bisa menahan diri lebih lama lagi. Setelah perintah diberikan, selain Yanhu dan yang lainnya yang memiliki tubuh abadi, jiwa naga, raksasa, dan ahli dari empat ras utama lainnya semuanya mengaktifkan formasi dan mengonsumsi ramuan ajaib. Dalam sekejap, luka-luka dan kekuatan mereka pulih dengan kecepatan yang mengerikan. Cedera dan kekuatan mereka semua telah pulih. Formasi yang sangat kuat dan ramuannya juga sangat kuat, kata Motuo dengan heran. Ayo kita lakukan dengan cepat. Jangan beri mereka kesempatan. Setiap orang yang kita bunuh adalah untuk membalaskan dendam rakyat kita. Ayo kita usir Kiyutian dan penguasa jiwa naga secepat mungkin. Kaisar Iblis memerintahkan dengan dingin sambil bergegas menuju Kiyuniu dan tiga leluhur lainnya. Motianjun dan empat ahli lainnya juga ikut serta dalam pertempuran. Keikutsertaan mereka tidak diragukan lagi telah menghancurkan kesempatan jiwa naga untuk membalikkan keadaan. Ledakan, dentuman, dentuman. Puff puff puff. Motianjun dan yang lainnya secara khusus menargetkan para ahli jiwa naga yang lebih lemah. Bahkan dengan formasi dan ramuan, mereka tetap tidak dapat menahan kekuatan mengerikan para ahli. Satu demi satu, mereka terluka parah dan dibantai tanpa ampun. Dalam waktu kurang dari satu menit, yang mulia abadi kuno bintang delapan dan bintang sembilan dari jiwa naga menderita banyak korban. Sembilan bintang kuno abadi juga terluka parah. Mereka benar-benar tertekan. Yanhu dan yang lainnya juga marah. Mereka tidak sabar untuk memakan suku mimpi buruk hidup-hidup. Jiwa naga, raksasa, dan empat ras utama lainnya yang menyaksikan pertempuran itu tentu saja geram. Mereka tidak sabar untuk maju menyerang. 3372 Lengren Kin King Yuan Penatua Kiyu Yan Satu persatu, para ahli terbunuh tanpa ampun. Raksasa jiwa naga dan empat ras lainnya meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Kalian semua harus mati. Yanhu meraung ganas, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Apakah kamu sangat marah? Mo Kian Xiao mencibir, mengabaikan kemarahan Yanhu. Tidak masuk akal. Kau sampah yang tak tahu malu. Aku tidak akan pernah memaafkanmu. Melihat orang-orangnya sendiri terbunuh, ular piton itu meraung dan hampir mengamuk. Patriark ular piton darah meraung, aku akan membunuh kalian semua. Mo Tianjun Kau bajingan tua, datanglah padaku jika kau punya nyali. Suan Ming Tiger mengumpat, niat membunuhnya membumbung tinggi ke langit. Tidak bisa dimaafkan, sekalipun aku mati hari ini, aku akan membunuh kalian semua. Aku juga akan membahas Miklan mimpi burukmu. Cu Sitian meraung marah, dia begitu marah hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Empat Patriark, empat Dewa Perang, dan Ye King Yu benar-benar marah. Berdengung. Formasi itu diaktifkan, dan mereka mengonsum sipil untuk meningkatkan kekuatan mereka. Itu bisa meningkatkan kekuatan mereka. Fen Tianji mengerutkan kening, wajah tuanya berubah lebih serius. Runet tingkat sembilan, Si Kong Tianyuan dan yang lainnya terkejut. Bunuh mereka semua, Yan Hu meraung. Dia adalah seekor harimau yang ganas. Apakah ini kekuatan Yan Hu yang sebenarnya? Mau Tian Xiao mengerutkan kening, dia bisa merasakan aura berbahaya. Kuat sekali. Si Kong Wen Tian terkejut, ketakutan oleh kekuatan dan aura atribut api yang mengerikan milik Cu Sitian. Bagaimana ini mungkin? Ye Mo menatap Ye King Yu yang mengamuk dengan kaget, seolah-olah dia telah melihat hantu. Su Ge King Huai dan para ahli lainnya juga terkejut dengan kekuatan Ao Zu dan yang lainnya. Keempat Leluhur, Empat Dewa Perang, dan ahli top lainnya semuanya menggunakan kekuatan penuh mereka untuk menampilkan teknik pangu yang dahsyat. Mereka tampak seperti mengerahkan seluruh kekuatan mereka, itu mengerikan. Kekuatan tempur mereka telah meningkat pesat. Kaisar Iblis mencibir, Fen Tianji, jika kamu tidak keberatan, aku akan menghadapi mereka. Patriar Kaisar Iblis, Ku Mohon. Fen Tianji tersenyum tipis. Beraninya dia mengatakan tidak. Fen Tianji merasa lega karena Kaisar Iblis mengambil inisiatif. Selamatkan dia, teriak Kaisar Perang dengan marah. Matanya merah dan niat membunuhnya membumbung tinggi. Dia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Semua Dragon Soul Venerable melesat keluar, ekspresi mereka dipenuhi kepanikan dan kekhawatiran. Akan tetapi, Lengren dan yang lainnya terluka parah sehingga tidak dapat diobati dengan pil obat, atau mereka meninggal di tempat. Komandan hebat, mereka sudah bertindak terlalu jauh. Ayo kita lawan mereka sampai mati. Apa gunanya menindas yang lemah? Para bajingan dari klan mimpi buruk. Komandan Agung, berikan perintah. Sekalipun kita tidak menang, kita tetap harus berjuang. Itu benar, ayo kita lawan mereka sampai mati. Melihat Raksasa Jiwanaga dan para ahli dari empat ras utama terluka parah dan dibunuh oleh klan mimpi buruk satu demi satu, kerumunan menjadi marah dan tidak dapat menahan diri untuk tidak meraung marah. Tenang. Penguasa abadi kuno Yan Chen berteriak dingin, hanya Ye Hongyun yang bisa mengalahkan penguasa abadi ini. Terlebih lagi, mereka bahkan lebih kuat dari Ye Hongyun. Tidak peduli berapa banyak dari kalian yang pergi, kalian hanya akan membuang-buang nyawa kalian. Tuan Dewa Kuno benar. Kaisar perang menekan amarah di dalam hatinya dan berkata dengan suara rendah, kalian semua, tahan saja. Dewa perang kiyutian dan penguasa tertinggi belum keluar dari pengasingan. Kita masih punya harapan. Harapan, Ye Hongyun mencibir dengan jijik, sungguh mimpi yang bodoh. Apakah tamu, apakah kau percaya bahwa aku tidak akan membunuhmu jika kau mengatakan omong kosong lagi? Seorang dragon soul venerable berteriak dengan marah. Lihatlah lebih dekat, Ye Hongyun mencibir, jiwa naga tidak punya harapan. Sejujurnya, memang mengejutkan bahwa raksasa jiwa naga dan empat ras utama bisa menjadi begitu kuat dalam waktu satu bulan. Namun, itu tidak dapat dibandingkan dengan peningkatan kultivasi yang diberikan oleh para ahli dari domain pangu kepada kita. Bahkan jika Dewa Abadi Kuno Bintang 8 dan Bintang 9 telah mengembangkan teknik pangu yang kuat dan memiliki kekuatan besar, perbedaan dalam ranah kultivasi sulit untuk diimbangi. Kekalahan mereka tidak dapat dihindari. Meskipun puncak sembilan bintang kuno abadi itu kuat, mereka tidak dapat menahan serangan gabungan dari dua puncak sembilan bintang kuno abadi. Kita memiliki 33 ahli super di pihak kita. Semakin banyak jiwa naga yang terbunuh, semakin banyak ahli yang akan kita miliki. Oleh karena itu, selain Kiyuniu dan empat belas puncak sembilan bintang kuno abadi lainnya, yang lainnya tidak akan mampu melawan. Selain itu, ras mimpi buruk iblis juga telah bergabung dalam pertempuran. Apakah ada harapan bagi jiwa naga? Bahkan jika Kiyutian dan penguasa jiwa naga bergabung dalam pertempuran, apakah menurutmu mereka dapat membalikkan keadaan? Apakah menurutmu mereka sanggup melawan begitu banyak ahli yang lebih kuat dariku? Itu hanya angan-angan belaka. Analisis Ye Hongyun memang masuk akal. Ye Hongyun, apa yang kau katakan itu masuk akal? Namun, jangan remehkan penguasa tertinggi. Kaisar pertempuran berkata dengan dingin sambil menatap Ye Hongyun dengan dingin. Bagus, bagus, bagus. Penguasa tertinggimu sangat kuat. Dia memiliki dewa kuno bergelar di belakangnya. Namun, aku harus mengingatkanmu bahwa tidak ada gunanya bahkan jika ada dewa kuno bergelar di sini. Kau tidak dapat membayangkan betapa mengerikannya para ahli di belakang kita. Ye Hongyun mencibir. Saat Ye Hongyun berkata demikian, raut wajah dewa kuno yang mulia Yan Chen dan jiwa naga berubah drastis. Tak ada gunanya meskipun ada dewa kuno bergelar di sini. Pakar macam apa yang ada di balik Ye Hongyun dan yang lainnya? Apakah kamu melihat itu? Bagaimana empat belas ahli bisa melawan puluhan ahli? Bahkan jika Yan Hu dan yang lainnya memiliki kemampuan untuk pulih secara instan, berapa lama mereka bisa bertahan? Ye Hongyun mencibir. Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Di atas kehampaan, teknik pangu yang dahsyat bertabrakan dengan keras. Ledakan yang memekakan telinga terus terjadi. Gelombang kekuatan penghancur yang tak terbayangkan menyapu dan menghancurkan ruang tanpa ampun. Kempat pemimpin klan bergabung dan teknik pangu yang mengerikan tidak dapat menahan kekuatan penguasa iblis sendirian. Bagaimana ini mungkin, Qiyuniu dan yang lainnya terkejut melihat Raja Iblis tidak terluka. Mereka tidak dapat mempercayainya. Teknik pangu kuat yang diberikan oleh Feng Wuchen tidak dapat melukai penguasa iblis. Seberapa besar kesenjangan kekuatan mereka? Raja Iblis sudah sekuat ini. Feng Tianji, Si Kong Tianyuan, dan yang lainnya menatapnya dengan kaget. Pemimpin klan Qiyuniu, meskipun kekuatan garis keturunanmu dapat menekan kekuatanku, aku sekarang adalah Dewa Abadi setengah langkah. Seranganmu tidak dapat melukaiku, kata Raja Iblis sambil tersenyum tipis. Wajahnya dipenuhi dengan keyakinan. Dewa Abadi setengah langkah, ekspresi Qiyuniu dan tetua klan lainnya berubah drastis. Suara mendesing. Ledakan, ledakan, ledakan. Sosok Raja Iblis tampak menghilang perlahan. Namun, pada saat berikutnya, keempat pemimpin klan terlempar pada saat yang sama. Mereka sama sekali tidak menyadari kehadirannya. Darah mengalir dari sudut mulut keempat pemimpin klan. Jelas, mereka terluka oleh serangan Raja Iblis. Kempat pemimpin klan tercengang. Kecepatan dan kekuatan Sang Raja Iblis jauh melampaui keempat pemimpin klan. Beginilah mengerikannya seorang Dewa Abadi yang setengah langkah. Yan Hu dan Dewa Perang lainnya, serta Ye King Yu dan Cu Sitian, dapat melukai lawan mereka dengan tubuh abadi mereka. Namun, ketika dua atau bahkan tiga dari mereka bekerja sama, sulit bagi mereka untuk melawan. Saat pertempuran berlangsung, keempat pemimpin klan terluka parah oleh Raja Iblis. Para tetua agung dan pelindung dari keempat pemimpin klan juga tidak mampu menahan serangan gabungan musuh. Mereka semua terluka parah. Pada akhirnya, hanya empat Dewa Perang, Ye King Yu, Cu Sitian, dan lima lainnya yang tersisa bertarung mati-matian. Keputus asaan menghinggapi semua orang di Dragon Soul. 3.373 Ledakan, ledakan, ledakan. Berdengung, berdengung. Kelompok Yan Hu yang beranggotakan enam orang bertarung dengan gila-gilaan, menggunakan seni pangu yang kuat. Bahkan jika mereka tidak dapat mengalahkan musuh, mereka harus menguras abis kekuatan musuh. Namun, keenam orang itu tidak dapat melawan puluhan ahli. Tidak mungkin mereka kehabisan tenaga. Terlebih lagi, kekuatan Mo Tianjun dan Fen Tianji sangat mengerikan. Sekalipun Mo Tian Xiao, Si Kong Wen Tian, Ye Mo dan yang lainnya terluka parah, kelompok Yan Hu yang beranggotakan enam orang tetap tidak dapat membalikkan keadaan. Mata penguasa Jiwa Naga dan penguasa Luosha yang geram menjadi basah saat mereka menyaksikan kelompok Yan Hu yang beranggotakan enam orang bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Kesedihan, kemarahan, dan kebencian memenuhi hati mereka. Mereka ingin bertarung, mereka ingin berkontribusi pada Jiwa Naga. Mereka ingin bertarung berdampingan dengan Dewa Perang Jiwa Naga, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk melakukannya. Sekalipun keputus asaan menghinggapi Jiwa Naga, mereka tidak takut sama sekali karena kelompok Yan Hu masih berjuang dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Memang sangat ajaib bisa langsung pulih dari cedera dan kekuatan. Kalau satu lawan satu, itu sudah cukup untuk menguras abis kekuatan musuh. Bahkan aku tidak berani mengatakan bisa membunuh mereka. Melihat kelompok Yan Hu yang beranggotakan enam orang, Kaisar Iblis berkata dengan lemah. Jika aku tidak salah, mereka tidak menggunakan seni rahasia ajaib, tetapi memiliki tubuh yang tidak dapat mati. Tebak Fen Tianji. Tubuh yang tidak dapat mati. Si Tian Feng dan yang lainnya terkejut. Jadi begitulah. Tidak heran mereka bisa pulih dalam sekejap, tidak peduli seberapa parah luka mereka. Si Kong Tianyuan mengerutkan kening. Kaisar Iblis berkata dengan lemah, tubuh abadis sangat kuat. Aku khawatir kita tidak bisa membunuh mereka. Penguasa Istana Langit terbakar benar. Itu memang tubuh yang tidak akan pernah mati. Sebuah suara agung tiba-tiba terdengar dari restoran angin-angin. Mendengar suara yang familiar itu, penguasa Jiwa Naga dan yang lainnya tertegun sejenak sebelum berlutut dengan hormat. Salam, Panglima Tertinggi. Di balkon lantai 3, Jian Chou dan Ning Tian Cheng muncul. Bangun, Jian Chou berkata dengan anggun. Melihat begitu banyak ahli Jiwa Naga terbunuh, amarah di hati Jian Chou hampir meledak. Basis kultifasi Jian Chou masih di tingkatan Venerable Abadi Kuno Bintang 5, sedangkan Ning Tian Cheng berada di tingkat Venerable Abadi Kuno Bintang 4. Dengan bantuan orb ilahi yang menentang surga dan ruang 10 kali lipat, kultifasi mereka dapat dikatakan telah meningkat pesat. Di langit, Kaisar Iblis, Fen Tianji, dan yang lainnya semua melihat ke bawah. Jian Chou, tatapan mata Ye Hongyun yang dingin dan ganas menyapu ke arah Jian Chou, dan niat membunuh yang suram meledak keluar. Penguasa Abadi Kuno Yan Chen, Patriar Kiyuniu, apakah kalian baik-baik saja? Tanya Jian Chou. Kiyuniu menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, Aku baik-baik saja. Aku hanya terluka parah. Aku tidak akan mati. Jian Chou, apakah tahanan surga dan Tuan Feng belum keluar dari pengasingannya? Tanya penguasa Abadi Kuno Yan Chen. Aku juga tidak tahu. Jian Chou menggelengkan kepalanya. Seorang Dewa Abadi Kuno Bintang 5. Kekuatan garis keturunan orang ini bahkan lebih mengerikan daripada Kiyuniu. Kaisar Iblis diam-diam terkejut, tetapi dia masih tersenyum tipis dan berkata, Panglima tertinggi, kalian berdua tidak akan dapat mengubah apapun dengan kekuatan kalian. Biarkan tahanan surga dan penguasa Jiwa Naga menunjukkan diri mereka. Jian Chou berkata dengan dingin, Memang, aku tidak akan bisa mengubah apapun dengan kekuatanku, tetapi Jiwa Naga jelas bukan orang yang takut mati. Jiwa Naga pasti tidak akan mundur dari pertempuran hari ini. Panglima tertinggi, kau tidak mungkin berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan kita dengan tubuh Abadi mereka, kan? Suge Kinghui mencibir dengan nada meremehkan, sama sekali tidak khawatir bahwa Jiwa Naga dapat membalikkan keadaan. Jian Chou, mereka tidak memiliki tubuh yang abadi. Kamu tidak akan bisa melindungi hidup mereka, kata si Tian Feng dingin. Jian Chou melirik si Tian Feng dan berkata dengan dingin, Aku tidak butuh kamu untuk mengingatkanku. Tubuh yang tidak bisa mati bukanlah hal yang mustahil untuk dihadapi. Tepat pada saat itu, sebuah suara tua terdengar dari kehampaan. Gu Changqing, Kaisar Iblis dan yang lainnya terkejut. Semua orang segera melihat ke arah kehampaan tempat suara itu berasal. Kekuatan jiwa, kultifasi alkemis Gu Changqing telah pulih. Seru si Nguying kaget, tidak berani mempercayainya. Penguasa abadi kuno Yan Chen berkata dengan kaget, Kultifasi Gu Changqing. Gu Changqing, Jian Chou mengerutkan kening dalam, wajahnya berubah sangat serius. Di atas kehampaan, saat suara Gu Changqing jatuh, aura mengerikan yang melampaui semua orang yang hadir menyapu seluruh dunia abadi kuno dengan kekuatan tsunami. Aura mengerikan Gu Changqing menekan semua orang yang hadir. Ini adalah, Alam Dewa Abadi, Mata Tetua Suku Kiyuniu melotot. Alam Dewa Abadi, Seru Kaisar Iblis, wajahnya dipenuhi keterkejutan dan ketidakpercayaan. Bagaimana ini mungkin? Mo Tianjun juga membelalakkan matanya. Bagaimana ini mungkin? Kultifasi Gu Changqing telah melampaui kita. Ini adalah Alam Dewa Abadi, Seru Fen Tianji. Alam Dewa Abadi, Sikong Tianyuan, Zuge Qinghui, dan yang lainnya tercengang. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Pelindung Tianhen berkata dengan kaget, Apakah para ahli dari Alam Pangu secara langsung membantunya menerobos? Kalau tidak, bagaimana dia bisa menerobos ke Alam Dewa Abadi? Aura mengerikan ini adalah Alam Dewa Abadi. Yanhu dan yang lainnya, yang sangat marah, juga melihat ke atas dengan kaget. Di atas kehampaan, sosok tua Gu Changqing muncul entah dari mana. Semua orang, termasuk Kaisar Iblis, menatap Gu Changqing dengan ketakutan yang hebat di mata mereka. Meskipun Kaisar Iblis telah mencapai Alam Dewa Abadi setengah langkah, kekuatannya masih jauh dari Alam Dewa Abadi yang sebenarnya. Tidak sulit untuk berurusan dengan tubuh abadi, Gu Changqing berkata dengan dingin dan melambaikan tangannya. Dalam sekejap, Yanhu dan yang lainnya terjebak di suatu ruang. Ini adalah kekuatan Dewa Luar Angkasa Xiao Wuji. Semua orang terkejut. Jian Chou tiba-tiba teringat sesuatu dan berseru, darah intisari Xiao Wuji dan yang lainnya diserap oleh Gu Changqing. Darah esensi dari ratusan ahli diserap olehnya. Kiyu Bu Fan tercengang. Ning Tian Cheng mengerutkan kening dan berkata dengan cemas, ini merepotkan. Sekali terjebak, selain ketua tertinggi, tak seorang pun bisa keluar. Yanhu dan yang lainnya menyerang dengan gila-gilaan, mencoba keluar dari ruang tersebut. Namun, semua serangan mereka diserap oleh ruang tersebut dan tidak berguna. Cara pertama adalah memindahkan mereka ke tempat lain dan perlahan-lahan menunggu kematian. Tanpa kekuatan Dewa Luar Angkasa, mereka tidak akan pernah bisa kembali. Gu Changqing berkata dengan dingin. Setiap kata dipenuhi dengan kebencian dan niat membunuh. Metode kedua adalah bahwa jiwa adalah fondasi setiap kultifator. Selama jiwa mereka kelelahan, mereka tidak akan pernah bisa pulih. Gu Changqing melanjutkan. Kedua metode ini tidak diragukan lagi merupakan bagian yang mematikan dari tubuh abadi. Dragon Soul menghancurkan immortal pill guilt milikku, membunuh murid-muridku, dan menghancurkan dunia alkemisku. Pak tua ingin mengubur semua orang di Dragon Soul. Kalian berenam memiliki tubuh abadi. Orang tua akan menguras jiwa kalian dan membiarkan kalian mati dalam kesakitan. Gu Changqing berkata dengan dingin. Kekuatan jiwa yang mengerikan dilepaskan dan langsung memasuki ruang angkasa. Ketika kekuatan jiwa yang mengerikan mulai melahap jiwa Yan Hu dan yang lainnya, rasa sakit yang tak terbayangkan membuat mereka berteriak. Berhenti. Kiyu Niu dan yang lainnya berteriak panik. 3374. Gu Changqing. Hentikan. Jian Chou meraung marah sambil mengepalkan tinjunya. Hatinya terbakar oleh kecemasan, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Gu Changqing. Cepat berhenti. Laba-laba langit, ular piton darah, dan harimau mistik hitam semuanya meraung panik. Gu Changqing si tua bangka itu. Dia melahap jiwa mereka. Kiyu Bufan menggertakkan giginya. Dia sangat marah hingga organ-organnya hampir meledak. Bajingan itu, Kaisar Pertempuran dan Ning Tian Cheng menggertakkan gigi mereka. Mereka ingin membantu tetapi mereka tidak berdaya. Sang Master Jiwa Naga, Sang Master Luosya, dan para anggota empat ras besar meraung dengan marah. Gu Changqing. Kamu seorang alkemis, tetapi kamu menggunakan kekuatan jiwamu untuk berurusan dengan jiwa para kultifator. Apakah kamu tidak merasa malu? Bahkan penguasa abadi kuno Yan Chen tidak tahan lagi. Ark, Yan Hu dan lima orang lainnya menjerit kesakitan. Mereka tidak dapat melawan kekuatan jiwa yang melahap jiwa mereka. Orang hanya bisa membayangkan betapa sakitnya jiwa mereka ketika dilahap. Jiwa Naga menghancurkan persekutuan pil abadi milikku dan membunuh murid-muridku. Jadi bagaimana jika Pak Tua membunuh beberapa orang? Dewa abadi kuno Yan Chen, kamu seharusnya senang karena Pak Tua tidak melakukan apapun padamu. Gu Changqing berkata dengan dingin. Wajah Jian Chou tampak ganas saat dia meraung. Gu Changqing. Beranikah kau membunuh mereka? Tuan kami tidak akan membiarkanmu pergi. Orang tua sedang menunggunya. Gu Changqing berkata dengan dingin. Kultifasi alkemisnya telah pulih dan kekuatan jiwanya telah meningkat pesat. Gu Changqing yakin bahwa dia dapat melawan kekuatan jiwa Feng Wuchen. Hentikan. Kiyu Niu dan yang lainnya meraung sedih. Pak Tua akan membiarkanmu merasakan bagaimana orang-orang di sekitarmu sekarat. Aku akan membiarkanmu merasakan penderitaan Pak Tua. Gu Changqing berkata dengan dingin saat kekuatan jiwanya terus meningkat. Ark, Yan Hu dan lima orang lainnya berteriak. Kekuatan jiwa Gu Changqing mungkin telah mencapai alam abadi. Kata Sing Wuing dengan ketakutan. Tingkat itu berada di luar imajinasinya. Jalang, Anda tidak menyangka akan mengalami hari seperti itu bukan? Kamu memiliki tubuh abadi tetapi kamu masih harus mati. Ye Mo mencibir. Huff, kita tidak perlu melakukan apapun kali ini. Adikku yang baik, ini adalah hasil dari kesombonganmu. Gu Iluo yang terluka parah memiliki ekspresi puas di wajahnya. Di hadapan kekuatan jiwa yang kuat, tubuh abadi tampaknya tidak ada apa-apanya. Mo Kian Xiao mencibir. Jian Chou dan anggota Dragon Soul lainnya hanya bisa menyaksikan dengan tidak berdaya. Perasaan itu bahkan lebih buruk daripada kematian. Komandan, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tanya Kiyu Bufan dengan cemas. Dia tidak tahan untuk menonton lebih lama lagi. Kakak Jian Chou, cepat pikirkan sesuatu. Yan Hu dan yang lainnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ning Tian Cheng bertanya dengan cemas. Jantungnya berdebar kencang, dan dia tidak bisa tenang. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Jian Chou menggelengkan kepalanya karena sedih dan marah. Dia ingin menyelamatkan Yan Hu dan yang lainnya lebih dari siapapun, tetapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Rengsek, ayo kita lawan bajingan tua ini. Ning Tian Cheng tidak tahan lagi dan meraung. Dia segera bergegas keluar. Ning Tian Cheng, kembali. Ini perintah. Jian Chou meng berteriak dengan marah dan auranya yang mengesankan meledak. Sialan, Ning Tian Cheng sangat marah, tetapi dia tidak bisa melanggar perintah itu. Jika Anda ingin menyelamatkannya, Anda dapat mencobanya. Jika kalian dapat menghancurkan ruang yang diciptakan oleh Pak Tua, Pak Tua dapat menyelamatkan nyawa mereka. Gu Chang Ching berkata dengan dingin. Memecah ruang yang diciptakan oleh ahli alam abadi. Itu hanya lamunan. Dalam waktu kurang dari satu menit, di bawah kekuatan jiwa yang mengerikan, Yan Hu dan yang lainnya terluka parah. Tubuh jiwa mereka rusak parah. Bahkan jika mereka memiliki tubuh abadi, mereka tidak dapat pulih. Ini buruk. Luka mereka tidak dapat disembuhkan. Kaisar pertempuran menjadi semakin takut. Bisakah reinkarnasi penentang surga penguasa berdaulat dihidupkan kembali setelah menghabiskan tubuh jiwa mereka? Kiyubufan berkata dengan takut. Semakin dia memikirkannya, semakin dia khawatir. Tidak hanya Kiyubufan, Dragon Soul juga sangat khawatir. Jangan khawatir, setelah menguras abis jiwamu dan kau mati, jiwa naga akan menemanimu. Kata Gu Chang Ching dingin. Bajingan tua, aku tidak akan membiarkanmu pergi bahkan jika aku menjadi hantu. Yan Hu meraung sambil menahan rasa sakit yang hebat. Ketika tubuh jiwamu kelelahan, jiwamu akan tercerai berai. Bagaimana kau bisa menjadi hantu? Gu Chang Ching mencibir saat kekuatan jiwanya meningkat lagi. Yan Hu dan yang lainnya menjadi semakin lemah karena tubuh jiwa mereka terus-menerus dilahap. Tidak lama kemudian, Gu Isu adalah orang pertama yang jatuh. Auranya benar-benar menghilang. Gu Isu, Jian Chou dan yang lainnya berteriak ketakutan dan sedih. Ye King Yu, Chu Sitian, dan yang lainnya juga jatuh satu demi satu. Tubuh jiwa mereka sepenuhnya dilahap dan aura mereka menghilang. Komandan Ye, Chu Sitian, Jian Chou, Kiyubufan, dan yang lainnya meraung dalam kesedihan dan kemarahan. Melihat mereka mati dalam kesakitan dan tidak dapat melakukan apapun, rasa sakit dari sepuluh ribu pedang yang menusuk hati mereka tak terlukiskan. Melahap ular piton. Laba-laba yang bangga. Leluhur blut piton dan skyspeeder sangat sedih. Karena terluka parah, mereka hanya bisa menyaksikan putra-putra mereka disiksa sampai mati. Pada akhirnya, Yan Hu juga tumbang. Tubuh jiwanya dilahap abis. Huwer, Harimau Suan Ming meraung marah, Gu Chang Ching. Aku tidak akan memaafkanmu. Sambil menatap dingin ke arah jiwa naga, Gu Chang Ching bertanya dengan dingin, Bagaimana? Apakah kamu merasakan sakitnya? Bagaimana rasanya? Saat berbicara, Gu Chang Ching melambaikan tangannya dan ruang itu menghilang. Mayat Yan Hu dan yang lainnya jatuh ke tanah. Kematian Dewa Perang Jiwa Naga sungguh tragis. Mokian Xiao mencibir dengan nada mengejek. Iemo mencibir, jadi seperti inikah batas tubuh yang tidak bisa mati? Suara mendesing. Gu Chang Ching menjentikan jarinya dan seberkas api melesat keluar. Seketika api itu melahap mayat Yan Hu dan yang lainnya, mengubahnya menjadi abu. Tindakan Gu Chang Ching benar-benar menyulut amarah jiwa naga. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar. Mata mereka merah dan air mata kesedihan jatuh. Rasa sakit yang kau rasakan saat ini jauh lebih ringan daripada yang kurasakan dulu. Begitu banyak orang dari Immortal Pilgilt telah meninggal, dan para ahli dari berbagai kekuatan yang terkait dengan Immortal Pilgilt semuanya telah meninggal di tangan jiwa naga. Hari ini, aku akan mengubur kalian semua bersamaku. Gu Chang Ching berkata dengan dingin, dan aura pembunuh yang dingin meledak. Tatapannya yang tajam menyapu ribuan raksasa jiwa naga dan para ahli dari empat ras. Gu Chang Ching mengaktifkan kekuatan Dewa Ruang Angkasanya dan melambaikan tangannya. Segera. Ribuan ruang muncul entah dari mana dan menjebak raksasa jiwa naga dan para ahli dari keempat ras. Melihat ini, ekspresi Jian Chou dan Ning Tian Cheng berubah. Tidak bagus. Penguasa abadi kuno Yan Chen dan pelindung Tian Hen terkejut. Apa? Apa yang sedang dia coba lakukan? Kiyu Bufan ketakutan setengah mati dan menyadari sesuatu. Gu Chang Ching berhenti. Jian Chou meraung seperti orang gila. Semua orang dari Dragon Soul harus mati. Gu Chang Ching berkata dengan dingin. Mata tuanya menyipit dan aura pembunuh melonjak. Tidak. Jian Chou meraung lagi. Kekuatan Dewa Luar Angkasa yang mengerikan meletus. Di ribuan ruang, penguasa jiwa naga, raksasa, dan para ahli dari empat ras semuanya berubah menjadi kabut darah di bawah tatapan ngeri semua orang. Ribuan orang terbunuh dalam sekejap. Mata Jian Chou dan Ning Tian Cheng terbelalak ketakutan. 3.375. Semua. Semuanya mati. Supremasi jiwa naga, supremasi raksasa, kaisar abadi kuno, dan supremasi abadi kuno dari empat ras semuanya dibunuh oleh Gu Chang Ching. Jian Chou, kaisar perang, dan yang lainnya tercengang saat rasa sakit yang menyayat hati menyebar ke seluruh tubuh mereka. Pada saat itu, Jian Chou dan yang lainnya merasa betapa tidak berguna dan tidak berartinya mereka. Mereka tidak dapat mengendalikan situasi. Para ahli yang telah mereka kembangkan dengan susah payah semuanya terbunuh. Jian Chou menyalahkan dirinya sendiri dan rasa sakit di hatinya tak terlukiskan. Dia tidak bisa melampiaskan amarah dan kebenciannya, dan hanya bisa menahannya di dalam hatinya. Musuh ada tepat di depannya, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Orang bisa membayangkan betapa tidak nyamannya itu. Jika mereka terlalu lemah, bahkan jika mereka mengamuk, mereka hanya akan mengirim diri mereka sendiri menuju kematian. Itu tidak akan mengubah apapun. Empat dewa perang jiwa naga telah tewas, dan begitu banyak supremasi telah terbunuh. Tahanan langit dan penguasa jiwa naga masih tidak muncul. Jangan bilang kau baru akan menunjukkan dirimu setelah membunuh semua orang. Kata kaisar iblis dengan dingin. Ayah, penguasa jiwa naga pasti akan muncul. Mau kian siau mencibir sambil menyilangkan tangannya di depan dadanya dengan arogan. Karena penguasa jiwa naga belum muncul, patua akan membunuh yang lain terlebih dahulu. Patua berkata bahwa semua orang di jiwa naga harus mati. Gu Chang Ching berkata dengan dingin sambil menatap Jian Chou dan yang lainnya dengan tatapan membunuh. Wajah Jian Chou tampak garang, tetapi dia sama sekali tidak takut. Dia menggertakan giginya dan berkata, Bajingan tua, kamu berani membunuh orang di Dragon Soul. Sebaiknya kamu pikirkan konsekuensinya. Bajingan tua, aku jamin kau akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Ning Tian Cheng meraung seolah ingin mencabik-cabik Gu Chang Ching. Semoga penguasa jiwa naga memiliki kemampuan itu. Gu Chang Ching berkata dengan dingin sambil mengaktifkan kembali kekuatan ruangnya, dan aura pembunuhnya mengunci Jian Chou dan yang lainnya. Penguasa abadi kuno Yan Chen mengerutkan kening dan berkata, Gu Chang Ching, persekutuan pil abadi memulai ini, dan jiwa naga bahkan memberi mereka kesempatan. Kehancuran persekutuan pil abadi adalah kesalahan mereka sendiri. Mereka tidak bisa menyalahkan orang lain. Penguasa abadi kuno Yan Chen, Jika kau ingin ikut campur, patua akan membunuhmu juga. Gu Chang Ching berkata dengan galak, dia tidak peduli dengan sebab dan akibat. Dia hanya tahu bahwa dia harus menghancurkan jiwa naga dan membalas dendam atas semua anggota serikat pil abadi yang telah meninggal. Pendeta abadi kuno Yan Chen, jangan sia-siakan hidupmu karena kami. Jian Chou berkata dengan sungguh-sungguh. Dia tidak ingin pendeta abadi kuno Yan Chen terlibat. Gu Chang Ching mengulurkan tangan dan meraih udara. Kekuatan mengerikan langsung menjebak Jian Chou, Kaisar Perang, Ning Tian Cheng, dan yang lainnya. Gu Chang Ching melambaikan tangannya dengan lembut, dan Jian Chou serta yang lainnya terbang tak terkendali. Menghadapi kekuatan Gu Chang Ching yang mengerikan, Jian Chou dan yang lainnya tidak berdaya untuk melawan. Jian Chou, kamu tidak menduganya, kan? Taku sangka kau akan mengalami hari seperti itu. Ye Hong Yun mencibir puas dan terbang. Gu Chang Ching berhenti. Kiyu Niu dan tiga pemimpin klan lainnya berteriak dengan marah. Mereka berusaha sekuat tenaga untuk berdiri, tetapi mereka tidak berdaya. Keempat tetua klan terluka parah. Sudah merupakan keajaiban bahwa mereka masih hidup. Pemimpin klan Niu Kiyu, giliranmu akan segera tiba. Kau tidak akan bisa lepas dari tanggung jawab atas kehancuran persekutuan pil abadi. Kata Gu Chang Ching dingin. Jiwa Naga, Raksasa, dan empat klan lainnya telah kehilangan begitu banyak ahli. Sekarang, Jian Chou dan yang lainnya pasti akan mati. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi ketika Feng Wuchen mengetahuinya. Si Tian Feng yang terluka parah mencibir. Jiwa Naga bangkit dengan kecepatan yang mengejutkan, tetapi juga hancur dengan kecepatan yang mengejutkan. Itu juga sangat tragis. Ye Mo menyombongkan diri. Jian Chou dan yang lainnya terbang ke dalam kehampaan. Dapat dikatakan bahwa mereka pasti sudah mati. Senior Gu, bisakah Jian Chou membiarkanku melakukannya sendiri? Ye Hong Yun yang terluka parah bertanya dengan hormat. N, kamu juga anggota dari Immortal Pilgilt. Hidup mereka ada di tanganmu. Gu Chang Ching mengangguk. Terima kasih, Senior Gu. Ye Hong Yun mengucapkan terima kasih dengan hormat. Kemudian, dia mengeluarkan pedang abadi kuno dan mengarahkannya ke Jian Chou. Jian Chou, permusuhan di antara kita akhirnya bisa diselesaikan sepenuhnya. Sebelum aku membunuhmu, izinkan aku memberitahumu sesuatu. Aku menghancurkan klan Liu dengan tanganku sendiri dan membunuh wanita jalang Liu Siner. Dia putus asa saat itu dan terus memanggil namamu. Berharap kau akan muncul untuk menyelamatkannya. Ye Hong Yun mencibir. Apa hubungannya itu denganku? Jian Chou berkata dengan dingin. Jian Chou tidak lagi peduli dengan hidup dan mati Liu Siner. Dia hanya mengambil kenangan indahnya. Tentu saja tidak masalah karena dia adalah istriku. Aku hanya memberitahumu. Baiklah, jika kau punya kata-kata terakhir, katakan dengan cepat. Ye Hong Yun mencibir. Dia telah mengaktifkan kekuatan alam pangu dan siap membunuh Jian Chou. Jian Chou meraung dengan ganas. Aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Semoga kamu punya kesempatan. Pergilah ke neraka. Ye Hong Yun mencibir dan hendak menyerang dengan pedangnya. Berdengung-berdengung. Namun, tepat pada saat ini, getaran hebat tiba-tiba datang dari ruang yang tenang. Pada saat ini, tatapan semua orang tertuju ke arah sumber getaran. Arah ini adalah, istana abadi berdaulat, seru pelindung Tian Hen. Tuan Feng keluar dari pengasingannya. Penguasa abadi kuno Yan Chen tiba-tiba menjadi bersemangat. Apakah Tuan atau Qiyu Tian yang keluar dari pengasingan? Jian Chou dan Ning Tian Cheng sangat gembira. Sepertinya penguasa Jiwa Naga dan Qiyu Tian akan datang. Si Tian Feng mencibir. Tidak. Si Ngu Ying menggelengkan kepalanya dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini bukan aura mereka. Aku tidak tahu apa itu. Apakah ada ahli lain di dunia abadi kuno? Si Kong Wen Tian mengerutkan kening dan bertanya. Aku belum pernah merasakan aura ini sebelumnya. Meskipun lemah, aura ini sangat kuat. Feng Tian Ji berkata dengan sungguh-sungguh. Dia juga menebak dalam hatinya. Aura ini sedikit istimewa. Itu bukan aura Qiyu Tian, atau penguasa Jiwa Naga. Kaisar Iblis mengerutkan kening. Aura apa itu? Mau Kian Xiao bertanya dengan rasa ingin tahu. Ini adalah aura artefak abadi kuno kelas 9. Permukaannya ditutupi oleh aura lain. Gu Chang Ching mengerutkan kening. Artefak abadi kuno kelas 9. Kaisar Iblis dan yang lainnya terkejut. Di dalam istana abadi yang berdaulat, cahaya kemasan melesat ke langit dan melesat menuju kota abadi bulan surgawi dengan kecepatan yang mengerikan. Tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak akan bisa menyelamatkanmu. Matilah kau. Ye Hongyun berteriak dengan marah dan segera menyerbu ke arah Jian Chou dengan pedang abadi kuno. Tidak peduli siapa orangnya, Ye Hongyun hanya ingin membunuh Jian Chou. Dia tidak bisa memberinya kesempatan untuk hidup. Suara mendesing. Tiba-tiba terdengar suara yang tajam dan menusuk telinga. Di kejauhan, cahaya kemasan yang terang melesat dengan kekuatan yang dapat menembus langit dan bumi. Ye Hongyun. Minggir. Gu Chang Ching buru-buru berteriak. Aku akan membunuh Jian Chou terlebih dahulu. Senior Gu, bantu aku menghalangi kekuatan ini. Ye Hongyun menggertakkan giginya dan berkata dengan marah. Dia sudah merasakan cahaya kemasan yang mengerikan melesat ke arahnya, tetapi dia tidak mau melewatkan kesempatan ini. Gu Chang Ching baru saja hendak menggunakan kekuatan dewa luar angkasa untuk memadatkan ruang dan menghalanginya, tetapi cahaya kemasan itu tiba-tiba berakselerasi dan beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Apa? Wajah Gu Chang Ching berubah drastis. Dia segera menggunakan kekuatan dewa luar angkasa untuk memindahkan Ye Hongyun. Cahaya kemasan tiba dalam sekejap dan melayang di depan Jian Chou dan yang lainnya. Itu adalah. Pedang Kiyutian. Si Suan Ming tiba-tiba berseru. 3376. Itu benar. Itu pedang Kiyutian. Si Tian Feng, Ye Mo, dan yang lainnya juga mengenalinya. Ki yang sangat kuat mengejutkan mereka. Dela perang Kiyutian ada di sini. Jian Chou dan Ning Tian Cheng sangat gembira. Itu benar. Tian, R ada di sini. Kiyu Niu sangat gembira. Dia akhirnya melihat harapan. Aura ini sangat tidak biasa. Perasaan ini sangat berbeda. Kiyutian mungkin sudah pikir Raja Abadi Kuno Yan Chen. Pedang Kiyutian bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Pasti itu bantuan dari pemilik Chi Wanaga. Seru Sing Wuying. Mata tuanya dipenuhi rasa takut. Pedang Abadi Kuno tingkat 9 sudah merupakan eksistensi yang paling menakutkan. Bagaimana bisa ditingkatkan? Mata si Kong Tian Yuan membelalak kaget. Aura macam apa yang menyelimuti pedang itu? Tanya si Suan Ming. Dia belum pernah melihat aura yang begitu misterius dan kuat sebelumnya. Kekuatan baru. Tebak Gu Chang Ching. Kekuatan Kiyutian semakin menakutkan. Kata Yemo dengan muram. Saat pedang Kiyutian muncul, semua orang merasakan kekuatan Kiyutian telah meningkat. Mata Mokian Xiao menyipit. Sepertinya kekuatan Kiyutian telah melampaui kekuatanku lagi. Pedang Abadi Kuno tingkat 9 sudah sangat kuat. Kekuatan Kiyutian memang melampaui kekuatanmu. Raja Iblis menganggup dengan ekspresi serius. Aku ingin tahu tingkat kultivasi apa yang telah dicapai Kiyutian. Si Kong Wen Tian mengerutkan kening. Dia sangat penasaran. Dia seharusnya sudah mendekati setengah langkah alam roh abadi. Kata Raja Iblis. Fen Tianji mengerutkan kening. Setengah langkah alam roh abadi. Kita akan tahu saat dia datang. Bahkan alam roh abadi setengah langkah pun tidak akan mampu membalikkan keadaan. Raja Hantu Dunia bawah berkata dengan dingin. Dia tampak sangat ganas. Dia sudah ada di sini. Gu Chang Ching berkata dengan sungguh-sungguh. Hanya Gu Chang Ching dari alam roh abadi yang bisa merasakan keberadaan Kiyutian. Apa, dia ada di sini? Wajah Fen Tianji dan yang lainnya berubah saat mereka melihat sekeliling dengan waspada. Namun, mereka tidak dapat melihat atau merasakan apapun. Tidak ada gerakan di udara. Saya tidak bisa merasakan keberadaannya. Mungkinkah kultivasinya berada di atas kultivasiku? Kaisar Iblis mengerutkan kening dalam-dalam. Sebagai dewa abadi setengah langkah, kesadaran ilahinya benar-benar menakutkan. Namun, dia masih tidak dapat mendeteksi kehadiran Kiyutian. Mustahil, tidak mungkin Kiyutian bisa menerobos ke alam dewa abadi. Kaisar Iblis dengan cepat membantah. Sebagai pemimpin klan, Kaisar Iblis mendapat dukungan dari dewa kuno dan dewa kuno bergelar. Akan sulit baginya untuk mencapai alam dewa abadi. Dia tidak percaya bahwa Kiyutian memiliki kemampuan untuk melakukannya. Ruangan itu tiba-tiba menjadi sunyi senyap dan atmosfernya sangat berat. Gu Changqing, di mana Kiyutian? Mo Tianjun bertanya. Gu Changqing mengerutkan kening dan berkata, dia ada tepat di depan kita. Dia memiliki keterampilan gerakan yang sangat kuat dan sepenuhnya menyembunyikan auranya. Jika bukan karena kekuatan jiwa patua yang kuat, kita tidak akan bisa merasakan keberadaannya. Apa? Fen Tianji dan yang lainnya terkejut sekali lagi. Mereka semua sangat takut hingga berkeringat dingin, dan jantung mereka mulai berdetak kencang. Tepat di depan kita, wajah Kaisar Iblis dipenuhi rasa tidak percaya. Orang itu berada tepat di depan mereka, tetapi mereka tidak dapat melihat atau merasakan apapun. Apakah Yanhu dan Panglima Ye semuanya mati? Aku tidak bisa merasakan aura mereka. Suara dingin dan sedih Kiyutian tiba-tiba terdengar. Keheningan mematikan sebelumnya adalah karena Kiyutian sedang mencari aura Yanhu dan yang lainnya, tetapi dia tidak dapat menemukannya di seluruh dunia abadi kuno. Ketika Jian Chou mendengar ini, matanya basah, dan dia tersedak, mati. Begitukah, suara Kiyutian langsung kehilangan emosi manusianya, dan tubuhnya muncul begitu saja. Ketika mereka melihat sosok Kiyutian, wajah Fen Tian Ji dan yang lainnya berubah lagi, seolah-olah mereka telah melihat hantu. Kiyutian memang berada tepat di depan mereka. Aura yang sangat kuat dan aura pembunuh yang haus darah menyapu Fen Tian Ji dan yang lainnya seperti longsoran salju. Itu sangat menakjubkan, dan membuat jiwa mereka gemetar. Alam Dewa Abadi, mata Kaisar Iblis membelalak, dan wajahnya dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Alam Dewa Abadi, Fen Tian Ji dan yang lainnya ketakutan setengah mati. Wajah mereka yang ketakutan sangat pucat, dan mereka tidak mampu menahan aura dan tekanan mengerikan dari alam Dewa Abadi. Kiyutian sendiri memiliki kekuatan yang sangat mengerikan, dan dia bahkan memiliki pedang abadi kuno kelas 9. Sekarang setelah dia berhasil menembus alam Dewa Abadi, bagaimana mungkin mereka tidak takut? Bagaimana ini mungkin? Wajah tua Gu Changqing juga dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Dia tahu lebih dari siapapun betapa sulitnya bagi Gu Changqing untuk menerobos ke alam Dewa Abadi. Darah esensi dari ratusan ahli tidak cukup untuk menerobos ke alam Dewa Abadi. Hanya dengan bantuan orang misterius, Gu Changqing mampu menerobos dengan sukses. Karena itu, Gu Changqing tidak percaya bahwa Kiyutian telah menerobos ke alam Dewa Abadi. Dia benar-benar berhasil menembus alam Dewa Abadi, kata penguasa abadi kuno Yan Chen dengan kaget. Jian Chou, kaisar perang, dan yang lainnya menatap Kiyutian dengan mulut menganga. Aura mendominasi yang dilepaskan Kiyutian begitu mengerikan hingga berada di luar imajinasi mereka. Siapa yang menyakiti keempat kakekku? Kiyutian bertanya dengan dingin, tatapan dinginnya menyapu Gu Changqing dan yang lainnya. Tatapannya yang menakutkan membuat Fen Tianji dan yang lainnya ketakutan. Mereka sangat ketakutan. Seorang ahli alam Dewa Abadi sungguh mengerikan. Dewa perang Kiyutian, itu kaisar iblis. Kaisar iblis sekarang telah menjadi Dewa Abadi setengah langkah. Teriak Kiyu Bufan. Kiyutian melirik kaisar iblis dan berkata dengan dingin, pasti menyenangkan menindas yang lemah, kan? Wajah kaisar iblis dipenuhi dengan kepanikan. Meskipun dia hanya setengah langkah dari Dewa Abadi, dia tahu bahwa seorang ahli alam Dewa Abadi dapat membunuhnya seketika. Mo Tianjun dan Mo Kian Xiao juga sangat ketakutan. Aura pembunuh yang dingin dan haus darah mengunci kaisar iblis, menyebabkan jiwa ilahinya bergetar. Dia segera mengaktifkan kekuatan alam pangu, mengeluarkan baju besi yang kuat dan senjata abadi kuno tingkat 9, membentuk perisai energi, dan merapal mantra pertahanan yang kuat untuk mempersiapkan pertahanan. Itu benar, itu pertahanan, pertahanan penuh. Menghadapi ahli alam Dewa Abadi, kaisar iblis tidak memiliki kepercayaan diri sedikit pun bahkan dengan pertahanan penuh. Kiyutian perlahan mengulurkan telapak tangannya, dan kekuatan yang tak tertahankan tiba-tiba menekan kaisar iblis. Hah? Dalam sekejap, kaisar iblis memuntahkan setegup darah. Semua pertahanannya hancur, dan baju besinya terkoyak. Kekuatan kaisar iblis dari alam pangu langsung ditekan dan dihancurkan. Ayah, Mo Kian Xiao berteriak ngeri. Patriark, Mo Tianjun dan Mo Tianji ketakutan setengah mati. Bagaimana ini mungkin? Semua pertahanan dan kekuatanku tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekuatannya. Kaisar iblis sangat ketakutan. Dia tidak percaya bahwa Kiyutian telah mencapai tingkat yang begitu mengerikan. Telanlah. Fen Tianji dan yang lainnya menelan ludah mereka karena ngeri saat melihat kaisar iblis terluka parah oleh kekuatan mengerikan itu. Mereka semua ketakutan setengah mati. Dia bisa mengabaikan kekuatan alam pangu. Wajah tua Gu Changqing juga dipenuhi dengan kengerian. Gu Changqing, cepat hentikan Kiyutian. Mo Tianjun berteriak cemas. Hanya Gu Changqing, dewa abadi, yang bisa menghentikan Kiyutian sekarang. 3.377. Bagus sekali. Kiyutian, bunuh bajingan ini. Haha, dewa perang Kiyutian terlalu kuat. Mereka sudah mati. Jian Chou, Zhan Huang, dan yang lainnya terus berteriak sementara wajah mereka memerah. Aduh. Di bawah tekanan kekuatan mengerikan Kiyutian, kaisar iblis memuntahkan setegup darah lagi. Luka-lukanya semakin parah. Di hadapan kekuatan garis keturunan Kiyutian yang mendominasi, kaisar iblis merasa seolah-olah puluhan planet menekannya. Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuh dan jiwanya akan hancur. Dewa abadi setengah langkah tidak ada apa-apanya di hadapan dewa abadi sejati. Detik berikutnya, Kiyutian sudah tiba di depan kaisar iblis. Dia begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mendeteksinya. Fen Tianji dan yang lainnya sangat ketakutan hingga mereka berada dalam kondisi vegetatif. Teknik gerakan macam apa ini? Wajah Gu Changqing berubah karena terkejut. Meskipun mereka berdua berada di alam dewa abadi, Gu Changqing merasa bahwa Kiyutian jauh lebih kuat darinya. Seolah-olah mereka tidak berada di level yang sama. Kaisar iblis tercengang, Kiyutian lebih mengerikan dari yang dibayangkannya. Menatap dingin ke arah kaisar iblis yang ketakutan, Kiyutian berkata dengan dingin, Aku tidak akan membunuhmu untuk saat ini. Ledakan. Aduh. Dengan itu, Kiyutian meninju dada kaisar iblis. Dengan ledakan keras, kaisar iblis memuntahkan darah saat jiwanya terbang keluar dari tubuh fisiknya. Apa, bagaimana ini mungkin? Kaisar iblis ketakutan. Dia bisa dengan jelas merasakan bahwa dia telah kehilangan tubuh fisiknya. Kekuatan pukulan itu terlalu mendominasi. Melihat kejadian ini, Fen Tianji, Si Suan Ming, dan yang lainnya sangat terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Mereka benar-benar terkejut dengan kekuatan Kiyutian. Untungnya, mereka juga memiliki seorang ahli alam dewa abadi di pihak mereka. Kiyutian sudah sekuat ini. Penguasa abadi kuno Yan Chen terkejut saat melihat Kiyutian. Ini, dot ini, pelindung Tianhen tidak dapat berbicara untuk waktu yang lama. Tubuhnya gemetar, dan dia merasa takut sekaligus gembira. Seberapa mengerikankah kekuatan yang mampu melontarkan jiwa Kaisar iblis hanya dengan satu pukulan? Ayah! Kepala keluarga! Mo Kian Xiao, Mo Tianjun, dan yang lainnya berteriak panik. Jantung mereka hampir berhenti berdetak. Terlalu kuat, terlalu kuat, kau meninju jiwa Kaisar iblis hingga keluar dari tubuhnya hanya dengan satu pukulan. Teriak Kaisar pertempuran dengan penuh semangat. Mengerikan sekali, seperti yang diharapkan dari seorang dewa abadi. Jian Chou terkejut sekaligus gembira. Saat jiwa Kaisar iblis terbang keluar dari tubuh fisiknya, tubuh fisiknya berubah menjadi abu dan menghilang di udara. Jiwa Kaisar iblis juga terluka parah dan sangat lemah. Kekuatan alam pangu tidak lebih dari ini, kata Kiyutian dingin tanpa emosi manusia. Surga tahanan, ada juga Gu Changqing, teriak Jian Chou, dan pada saat yang sama, dia dengan ganas menyerbu ke arah Ye Hongyun. Senior Gu, selamatkan aku. Ye Hongyun benar-benar ketakutan. Jian Chou melotot ke arah Ye Hongyun dan berteriak, tidak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Komandan ini pasti akan membunuhmu hari ini. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Gu Changqing tiba-tiba dikurung oleh aura yang mengerikan. Mustahil baginya untuk mendukung Ye Hongyun. Meskipun Ye Hongyun adalah seorang dewa abadi kuno bintang sembilan, dia tidak mampu melawan Jian Chou. Hanya kematian yang menunggunya. Kalian semua sudah tamat. Pelindung Tianhen berteriak dengan marah. Gu Changqing, kau bajingan tua. Sudah waktunya kau mati. Surga tahanan. Jiwa Yanhudan yang lainnya semuanya telah dihabisi oleh Gu Changqing. Raksasa Jiwanaga dan ribuan orang dari empat ras semuanya telah dibunuh olehnya. Kata Ning Tian Cheng dengan sedih dan marah. Jadi kau lah yang membunuh mereka. Tatapan dingin tahanan surga beralih ke Gu Changqing, dan niat membunuhnya langsung berlipat ganda. Benar sekali, patua yang membunuh mereka. Dia membalas kematian serikat pil abadi. Kata Gu Changqing dengan ekspresi muram. Jelas, Gu Changqing waspada terhadap kekuatan tahanan surga. Kau memiliki aura Xiao Huksuan, Charefri Wuji, dan demonic emperor di tubuhmu. Meskipun sangat lemah, aku bisa merasakan bahwa orang misterius yang menyerap esensi darah ratusan ahli adalah kau, kata prisoner heaven dingin. Ia meraih udara, dan pedang abadi kuno kelas sembilan terbang mendekat. Aura tahanan surga tiba-tiba melonjak, dan aura mengerikannya menjadi lebih mengerikan. Kaisar pertempuran berteriak, benar sekali. Bajingan tua inilah yang menyerap energi Charefri Wuji dan yang lainnya. Bajingan tua ini memiliki kekuatan ilahi spasial Charefri Wuji. Tahanan surga, sungguh tidak terduga kau bisa menerobos ke alam roh abadi. Gu Changqing berkata dengan suara pelan, namun, kamu belum bisa membunuh patua. Kamu ingin membalaskan dendam mereka. Bermimpilah. Benarkah begitu? Suara dingin tahanan surga tiba-tiba terdengar di ruang di sebelah kiri Gu Changqing. Dia mengayunkan pedang abadi kuno kelas sembilan dengan aura yang tak terkalahkan. Huff! Gu Changqing mendengus keras, dan sosoknya dengan aneh memasuki ruang yang beriak. Pedang tahanan surga meleset, tidak hanya tidak mengenai Gu Changqing, tetapi juga terperangkap oleh ruang. Kekuatan ilahi spasial, tahanan surga berkata dengan dingin, dan ekspresinya tidak berubah. Tahanan surga, kau memang kuat, dan kau juga memiliki teknik pangu dan teknik gerakan yang kuat. Namun, di hadapan kekuatan ilahi spasial patua, bisakah kau melarikan diri? Gu Changqing sedikit mencibir. Namun, saat Gu Changqing selesai berbicara, tahanan surga mengayunkan pedangnya. Retakan. Energi pedang yang sangat mendominasi dan menakutkan meledak. Ruang tidak dapat menyerapnya sama sekali, dan energi itu dihancurkan oleh pedang Prisoner Heaven. Wajah sombong Gu Changqing langsung membeku. Dia menghancurkan kekuatan ilahi spasial dengan mudahnya. Fen Tianji tak dapat menahan diri untuk berseru. Kekuatan ilahi spasial hanya biasa-biasa saja. Bagaimanapun, itu hanyalah kekuatan ilahi kuno dari dunia abadi kuno. Itu bahkan tidak sekuat alam pangu. Apakah kau pikir kau bisa menjebakku? Tahanan surga berkata dengan dingin. Tahanan surga mengarahkan pedang abadi kuno ke kehampaan. Dia agung dan mendominasi, dan memberi orang perasaan bahwa dia tak terkalahkan. Wajah tua Gu Changqing tiba-tiba menjadi gelap, dan daging di wajahnya berkedut hebat. Bukankah kamu baru saja mengatakan bahwa teknik gerakanku sangat kuat? Aku akan menunjukkan kepadamu teknik gerakan yang lebih hebat lagi. Kata tahanan surga dengan dingin. Dia membalikkan pergelangan tangannya, dan pedang abadi kuno itu bersinar dingin. Suara mendesing. Tahanan surga tiba-tiba melesat keluar, dan menghilang dalam sekejap mata. Kecepatannya sangat cepat. Auranya menghilang. Aku tidak bisa menangkapnya. Gu Changqing terkejut. Aku di sini. Suara dingin tahanan surga tiba-tiba terdengar dari bawah Gu Changqing. Tahanan surga bergegas ke langit, dan mengayunkan pedangnya dengan ganas. Cepat sekali, Gu Changqing sangat terkejut, dan langsung mundur secara naluriah. Namun, saat Gu Changqing mundur, wajah lamanya tiba-tiba berubah. Gemuruh. Hah. Berdengung-berdengung. Pedang energi yang sangat mendominasi tiba-tiba menghantam Gu Changqing, dan hantaman itu membuatnya memuntahkan darah. Kekuatan yang mendominasi itu juga membuatnya terpental. Manifestasi kehendak pedang. Gu Changqing sangat terkejut. Kau benar, suara dingin tahanan surga terdengar. Dia muncul di belakang Gu Changqing tanpa ada yang menyadarinya. Oh, tidak. Gu Changqing ketakutan setengah mati, keringat dingin membasahi sekujur tubuhnya. 3378. Aura yang sangat berbahaya menyelimuti Gu Changqing. Sekalipun dia merasakannya, sudah terlambat untuk menghindar. Ledakan. Engah. Kiyutian kembali mengayunkan pedangnya. Serangan jarak dekat, disertai cahaya pedang yang mendominasi, menyebabkan Gu Changqing kembali memuntahkan darah. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam dan melesat keluar. Kecepatan Kiyutian terlalu mengerikan. Gu Changqing, yang juga berada di alam abadi, sama sekali tidak dapat mendeteksinya. Kecepatan mereka tidak pada level yang sama. Cahaya pedang Kiyutian sangat menakutkan dan mendominasi. Kekuatan alam pangu milik Gu Changqing sama sekali tidak dapat menghalanginya. Setelah menerima dua pukulan berat, luka-lukanya agak serius. Bagaimana ini bisa terjadi? Kita semua berada di alam abadi. Mengapa Kiyutian begitu kuat? Gu Changqing sama sekali bukan tandingannya. Kata Fen Tianji dengan ngeri. Jejak keputusasaan muncul di matanya. Pedang abadi kuno tingkat 9 dan teknik pangu telah hancur. Teknik gerakan Kiyutian bahkan lebih mengerikan. Kita tamat, kata si Nguying dengan ketakutan. Wajah tuanya sangat pucat. Bahkan satu pedang pun tidak bisa dihalangi. Apakah kekuatan Kiyutian benar-benar mengerikan? Si Tianfeng tercengang. Saat itu, kekuatannya setara dengan Kiyutian. Namun sekarang, Kiyutian telah meninggalkannya jauh di belakang. Si Tianfeng harus mengandalkan para ahli alam pangu untuk meningkatkan kultifasinya agar mencapai alamnya saat ini. Suge Qinghui dan si Kong Tianyuan semuanya ketakutan. Wajah dan mata mereka dipenuhi ketakutan dan keputusasaan. Di alam yang sama, Kiyutian dapat dengan mudah melukai Gu Changqing. Siapa yang dapat melawan kekuatan mengerikan seperti itu? Terlebih lagi, Kiyutian memiliki tubuh abadi. Kekuatannya tidak akan pernah habis. Dia adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Ayah, mengapa kakek belum datang? Mo Kian Xiao bertanya dengan cemas. Kekuatan Kiyutian terlalu mengerikan. Dia panik. Aku tidak tahu. Jawab Kaisar Iblis lemah. Tuan muda, jangan khawatir. Leluhur pasti akan datang. Mo Tianjun tidak terlalu khawatir. Mo Yan tidak diragukan lagi adalah satu-satunya harapan mereka. Ye Hongyun, buka matamu dan lihat apakah si tua Bang Kagu Changqing itu bisa menyelamatkanmu. Jian Chou berteriak dengan ganas saat tinjunya menghantam tubuh Ye Hongyun. Ledakan, 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 ledakan. Satu pukulan demi satu, Ye Hongyun yang terluka parah memuntahkan darah. Dia tidak bisa menahan sama sekali. Fentian Jidan yang lainnya ketakutan setengah mati, tidak ada yang peduli tentang hidup atau mati Ye Hongyun. Ye Hongyun benar-benar putus asa. Dia tahu bahwa tidak mungkin dia bisa bertahan hidup. Ledakan. Jian Chou berteriak kaget. Kekuatan mengerikan dari garis keturunannya menghantam dada Ye Hongyun tanpa ampun. Dengan ledakan keras, dada Ye Hongyun amruk. Tubuh Ye Hongyun melesat keluar seperti bola meriam. Tidak seorang pun tahu apakah dia masih hidup atau mati. Pertarungan yang sangat memuaskan, kata Jian Chou, melampiaskan amarahnya pada Ye Hongyun. Suis, suis. Astaga, astaga, astaga. Pada saat ini, Kiyutian menyerang Gu Changqing dengan ganas. Sosoknya terus berkedip, dan kecepatannya sangat mengerikan. Gu Changqing tidak berdaya untuk melawan. Tubuhnya dipenuhi luka pedang yang mengerikan, dan pakaiannya diwarnai merah dengan darah. Di hadapan Kiyutian, Gu Changqing sama sekali tidak bisa melawan. Orang-orang merasa bahwa alam dewa abadi miliknya palsu. Kiyutian, jangan bunuh bajingan tua itu dulu, kata Jian Chou tergesa-gesa, seolah dia punya rencana lain. Ya, panglima tertinggi, Kiyutian menjawab dengan hormat sebelum menghentikan serangannya. Gu Changqing berlumuran darah dan berada dalam kondisi yang menyedihkan. Namun, tatapan mata Gu Changqing tampak tajam. Membunuh Pak Tua, Gu Changqing berkata dengan galak, itu hanya angan-angan. Setelah itu, Gu Changqing meminum ramuan ajaib. Tubuhnya tiba-tiba bersinar dengan cahaya hijau. Dalam sekejap, luka-lukanya sembuh. Dia sudah sembuh. Feng Tianji dan yang lainnya terkejut, dan mata mereka terbelalak. Ramuan penyembuhan yang mengerikan seperti itu belum pernah terdengar. Bahkan ramuan penyembuh yang disempurnakan Feng Wuchen tidak memiliki efek yang begitu mengerikan. Ramuan mujarab yang kuat dari alam pangu. Tebak Kiyutian. Orang tua, memangnya kenapa kalau kamu sudah sembuh? Kamu masih tidak bisa mengalahkan Kiyutian. Kamu harus menderita lagi. Jian Chou mencibir. Begitukah, Gu Changqing berkata dengan dingin, jangan lupa bagaimana Yan Hu dan yang lainnya mati. Dengan itu, Gu Changqing mendesak kekuatan jiwanya untuk melahap jiwa Kiyutian. Dengan cara ini, tidak peduli seberapa kuat Kiyutian, dia tidak bisa lolos dari kematian. Kekuatan jiwa melahap. Mendengar itu, mata Feng Tianji dan yang lainnya berbinar. Itu benar, kekuatan jiwa melahap, sama seperti Yan Hu dan yang lainnya. Bahkan jika mereka memiliki tubuh abadi, mereka tetap akan mati. Kiyutian bukanlah seorang alkemis. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Kiyutian hati-hati. Kekuatan jiwa bajingan tua ini dapat melahap jiwa. Jian Chou segera berteriak. Kiyutian bukanlah seorang alkemis. Dia tidak dapat mendeteksi serangan kekuatan jiwa. Gu Changqing berkata dengan dingin. Dia tidak ragu untuk menyerang dengan kekuatan jiwanya. Dewa perang Kiyutian, berhati-hatilah. Teriak Kiyu Bufan dan Wei Qingluan dengan panik. Kiyutian, lari. Jian Chou tiba-tiba berteriak. Kiyutian tidak bergerak. Ekspresinya tidak berubah. Huff. Kiyutian. Kematianmu sudah di sini. Gu Changqing mencibir dengan bangga. Seolah-olah dia sudah bisa melihat kematian Kiyutian yang menyedihkan. Akan tetapi, sebelum Gu Changqing bisa merasa senang, senyum di wajah tuanya membeku. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kekuatan jiwa patua tidak dapat menyerang jiwa Kiyutian? Gu Changqing bingung. Dia belum pernah melihat hal yang mustahil seperti itu. Karena itulah avatarku. Suara dingin Kiyutian tiba-tiba terdengar di belakang Gu Changqing. Apa ekspresi wajah Gu Changqing berubah? Ko. Cahaya pedang menyala dan darah menyembur keluar. Tangan kanan Gu Changqing terlempar keluar. Tangannya telah dipotong oleh Kiyutian. Ah. Gu Changqing menjerit kesakitan. Itu hanya tangan yang terputus. Tidak perlu berteriak, kan? Serangan Kiyutian tidak semudah memotong lengan. Kekuatan yang mendominasi menembus tubuh Gu Changqing dan merusak organ-organnya. Ko. Cahaya pedang lain menyala dan darah menyembur keluar. Tangan Gu Changqing yang lain telah terpotong. Rasa sakit yang hebat menjalar ke setiap sel di tubuhnya. Gu Changqing menjerit seperti babi yang sedang disembeli. Siapapun dapat mendengar betapa sakitnya pemilik suara itu. Bam. Kiyutian mencakar kepala Gu Changqing dan dengan gila melahap kekuatan Dewa Ruang Angkasa. Tak lama kemudian, bola energi putih muncul di tangan Kiyutian. Itu adalah asal-muasal kekuatan ilahi ruang angkasa. Dengan paksa menyerap kekuatan ilahi ruang angkasa yang telah disempurnakan, luka-luka Gu Changqing semakin parah. Dia merasakan sakit yang luar biasa. Gu Changqing, hidupmu bukan lagi milikmu, kata Kiyutian dingin. Seperti yang diharapkan dari pemimpin Dewa Perang Jiwa Naga. Kau memang kuat. Tepat pada saat ini, sebuah suara tua yang penuh dengan otoritas tertinggi datang dari kehampaan. Kakek ada di sini. Leluhur. Mo Kian Xiao, Mo Tianjun, dan yang lainnya sangat gembira. Monster tua Mo Yan. Semua orang terkejut. Mo Yan. Kiyutian mengerutkan kening saat dia merasakan aura yang sangat kuat. 3379. Di dalam kekosongan dunia abadi kuno, aura yang amat kuat menyebar dan menyelimuti seluruh dunia abadi kuno. Kekuatannya di atas Kiyutian. Aura yang sangat mengerikan, bahkan lebih kuat dari milik Kiyutian. Monster tua iblis-iblis juga telah menerobos ke alam roh abadi. Seru penguasa abadi kuno Yan Chen. Alam roh abadi. Monster tua iblis-iblis juga telah berhasil menembus alam roh abadi. Fen Tianji dan yang lainnya berseru, akhirnya merasa lega. Ini merepotkan. Kekuatan benda tua ini berada di atas Kiyutian. Dan kekuatannya luar biasa, itu bukan kekuatan dunia pangu biasa. Jian Chou mengerutkan kening, ekspresinya sangat serius. Huff. Kiyutian, kematianmu sudah di depan mata. Mau Kian Xiao mencibir, terlihat sangat sombong. Di atas kekosongan, sebuah pusaran muncul, dan cahaya hitam muncul, mengembun menjadi sebuah sosok. Itu adalah iblis-iblis monster tua. Aura yang menakutkan itu membuat orang merasa seolah-olah datang ke dunia api penyucian, yang ada hanyalah rasa takut. Monster tua iblis-iblis, kau akhirnya muncul. Kiyutian berkata dengan dingin, menatap leluhur tua iblis-iblis. Leluhur tua iblis-iblis melayang turun perlahan dan mencibir, dari nada bicaramu, sepertinya kau merasa punya kekuatan untuk mengalahkanku. Apakah aku punya kekuatan atau tidak, kita baru akan tahu setelah kita bertarung, kata Kiyutian dengan garang, matanya memancarkan niat membunuh. Berdengung-berdengung. Kekuatan garis keturunannya yang kuat diaktifkan sepenuhnya, dan auranya langsung melonjak ke puncak. Gelombang ki yang mengerikan mengembun menjadi badai kematian, dan ruang dunia abadi kuno berguncang hebat. Apa, kekuatan Kiyutian telah meningkat? Seru si Kong Wen Tian. Bagaimana kultivasi Kiyutian bisa meningkat pesat hanya dalam waktu satu bulan? Fen Tianji tidak dapat mengerti, dan hatinya dipenuhi rasa takut. Kiyutian benar-benar tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan yang sangat mengerikan, tidak heran Gu Changqing tidak bisa mengalahkannya. Kaisar iblis mengerutkan kening. Apakah ini kekuatan sejati Kiyutian? Si Tian Feng, Ye Mo dan yang lainnya menatap Kiyutian dengan bingung. Wajah pucat Gu Changqing sangat jelek. Untungnya, leluhur iblis-iblis muncul tepat waktu, kalau tidak Kiyutian pasti sudah membunuhnya. Merasakan kekuatan Kiyutian, ekspresi leluhur tua iblis-iblis tidak berubah, dan mencibir, kau memang hebat bisa mengalahkan Gu Changqing dengan mudah. Hentikan omong kosongmu dan bertindaklah, kata Kiyutian dingin. Niat bertarung yang kuat meletus darinya saat niat membunuh yang dingin dan haus darahnya mengunci leluhur mimpi buruk. Desir Saat Kiyutian selesai berbicara, leluhur mimpi buruk langsung berubah menjadi gas hitam dan muncul di samping Kiyutian dengan kecepatan yang sangat cepat. Ekspresi Kiyutian berubah drastis saat dia berpikir, kecepatan yang luar biasa. Teknik gerakan atribut angin. Kiyutian, biar ku ingatkan kau. Jangan menahan apapun. Tuan tua iblis mimpi buruk mencibir. Ia sangat percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, leluhur mimpi buruk telah kembali ke posisi semula, seolah-olah dia tidak pernah ada di sana. Berdengung. Energi yang sangat mengerikan meledak. Aura itu begitu kuat sehingga dapat mengguncang jiwa seseorang. Dalam sekejap, aura itu melampaui Kiyutian dan ruang dunia abadi kuno bergetar lagi. Kekuatan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat dari kekuatan alam pangu. Meskipun tidak sekuat kekuatan garis keturunanku, kultivasi orang tua ini lebih kuat dariku. Aku khawatir dia bisa bersaing dengan kekuatan garis keturunanku. Kiyutian Wei mengerutkan kening, ekspresinya menjadi semakin serius. Meskipun pedang abadi kuno tingkat 9 itu kuat, namun masih jauh lebih lemah dibandingkan artefak pangu. Leluhur mimpi buruk mencibir. Kemudian, dia meraih udara dan mengeluarkan pedang hitam besar. Pedang itu mengeluarkan aura mengerikan yang dapat menekan pedang abadi kuno tingkat 9. Permukaan pedang itu dikelilingi oleh gas hitam. Gas itu sangat aneh dan memancarkan aura yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Setelah mengeluarkan artefak pangu, kekuatan tempur leluhur mimpi buruk melonjak lagi, melampaui Kiyutian jauh. Artefak pangu, Kiyutian terkejut dan berpikir dalam hati, aura yang sangat mengerikan. Jauh lebih mengerikan daripada pedang abadi kuno tingkat 9. Pedang abadi kuno tingkat 9 sangat ditekan. Benda tua ini memang tidak sederhana. Kiyutian terkejut lagi. Dia sudah bisa merasakan pedang abadi kuno tingkat 9 itu bergetar. Artefak pangu, bahkan lebih kuat dari pedang abadi kuno tingkat 9. Seru Jian Chou. Dia semakin khawatir. Apakah ini artefak dari alam pangu? Sungguh aura yang mengerikan, kata Zhan Huang dengan suara gemetar. Hanya aura artefak pangu saja sudah cukup untuk membuatnya merasakan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Artefak pangu, Fen Tianji dan yang lainnya membelalakkan mata mereka. Mereka bahkan lebih takut, tetapi mereka melihat lebih banyak harapan. Setidaknya, dengan tindakan leluhur mimpi buruk, Kiyutian pasti tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuh mereka. Kekuatan leluhur mimpi buruk telah meningkat pesat. Kiyutian jelas bukan tandingannya. Suge Kinghui berkata dengan kaget dan yakin. Itu hebat. Kekuatan leluhur jauh di atas Kiyutian. Artefak pangu sangat mengerikan. Kiyutian pasti akan kalah. Mo Tianjun dan yang lainnya juga sangat bersemangat. Seolah-olah mereka bisa melihat akhir tragis Kiyutian. Kakek, Bunuh Kiyutian. Mo Kian Xiao berteriak dengan gembira. Kiyutian, kemarilah. Biarkan aku melihat kekuatanmu saat ini. Leluhur mimpi buruk mencibir dengan percaya diri di langit. Dia bahkan mengulurkan tangannya dan memberi isyarat kepada Kiyutian. Ledakan. Kiyutian tidak membuang waktu. Dia melesat maju dengan pedang abadi kuno tingkat 9 di tangannya. Dengan ledakan yang memekakan telinga, kecepatannya meningkat hingga ekstrim. Dia memiliki aura yang sangat mendominasi yang membuat orang merasa seolah-olah dia berada di atas segalanya. Dalam sekejap mata, cahaya kemasan yang terang membentuk lengkungan panjang. Pedang Kiyutian menebas leluhur mimpi buruk dari atas. Serangannya ganas dan tak terhentikan. Detik berikutnya, sosok Kiyutian tiba-tiba muncul di belakang leluhur mimpi buruk. Dia hendak menebas dengan pedangnya. Tetapi pada saat ini, energi hitam yang mengerikan mengembun di hadapan Kiyutian dan melancarkan serangan yang bahkan lebih cepat dari Kiyutian. Wajah Kiyutian berubah drastis. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Gemuruh. Energi hitam yang mengerikan itu berubah menjadi pesawat ulang alik cahaya hitam dan melesat keluar. Dalam sekejap, energi itu berubah menjadi energi hitam besar yang panjangnya ratusan ribu kaki. Ruang itu berguncang hebat. Pada akhirnya, ia meledakkan ruang hampa yang sangat besar. Riak-riak energi yang tak terbayangkan menyebar tanpa hambatan. Semua orang ketakutan saat melihat pemandangan mengerikan itu. Mereka semua tercengang dan gemetar. Penguasa abadi kuno Yan Chen menelan ludah karena terkejut. Dia berkata dengan suara gemetar, kekuatan leluhur mimpi buruk telah menjadi begitu mengerikan. Kekuatan leluhur mimpi buruk sangat mengerikan. Wajah tua gucangcing juga dipenuhi dengan keterkejutan. Bagaimanapun, itu hanyalah serangan kekuatan dan bukan teknik pangu. Dalam kehampaan, Kiyutian muncul dalam sekejap. Jelas, dia telah menghindari serangan leluhur mimpi buruk. Kiyutian mengerutkan kening. Apa yang terjadi tadi? Apakah Nightmare Ancestor meramalkan arah seranganku? Tidak. Teknik gerakan penguasa sangat kuat. Leluhur mimpi buruk pasti tidak bisa melihatnya. Dia benar-benar mengelak. Reaksi dan kecepatannya cukup kuat. Nightmare Ancestor mencibir. 3380. Tidak mungkin bagi leluhur mimpi buruk untuk mengetahui arah serangan Kiyutian. Apa yang terjadi? Jian Chou secara alami melatih keterampilan gerakan yang dilatih Kiyutian, jadi mereka tahu betapa kuatnya itu. Mereka tidak percaya bahwa leluhur mimpi buruk dapat melihatnya. Namun, leluhur mimpi buruk mampu menyerang lebih dulu, yang membuat Jian Chou bingung. Mungkinkah karena kekuatan leluhur mimpi buruk, kekuatannya lebih kuat dari kekuatan dunia pangu, dan kecepatannya juga mengerikan. Ning Tian Cheng mengerutkan kening dan menebak. Aku ingin tahu kekuatan macam apa gas hitam ini. Kiyu Bufan mengerutkan kening. Jian Chou berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan leluhur mimpi buruk sangat aneh. Itu pasti kekuatan yang diberikan kepadanya oleh Dewa Kuno Suan Hao. Bukan hanya Jian Chou, tetapi Kaisar Iblis dan Fen Tian Ji juga menyadarinya dan sama-sama terkejut. Mari kita coba manifestasi pedang, kata Kiyu Tian dalam hatinya. Tiba-tiba, pedang yang kuat meledak, dan tubuh Kiyu Tian bersinar dengan cahaya kemasan. Dalam sekejap, seolah-olah seluruh ruang dipenuhi dengan aura pedang yang menguasai. Dengan satu pikiran, aura pedang yang menguasai Nightmare Ancestor mengembun menjadi ratusan ribu energi pedang dan melancarkan serangan yang dahsyat. Us-us. Berdengung-berdengung. Serangkaian ledakan sonic yang memekatkan telinga terdengar. Serangan yang merusak itu tampaknya mampu menghancurkan seluruh dunia abadi kuno. Manifestasi kehendak pedang, leluhur mimpi buruk mencibir, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dalam sekejap, lautan pedang energi menelan leluhur mimpi buruk. Pemandangan yang mengejutkan itu membuat jiwa ilahi seseorang bergetar. Dia tidak menghindarinya. Terlebih lagi, kekuatan garis keturunanku tidak dapat menekan kekuatan leluhur mimpi buruk. Kekuatannya tidak mungkin lebih kuat dariku. Kiyutian sedikit mengernyit. Alam pedang dao dari manifestasi kehendak pedang memang hebat. Fakta bahwa kekuatan garis keturunanmu dapat ditingkatkan ke tingkat seperti itu memang sangat luar biasa. Namun, itu masih belum cukup untuk menghadapiku. Suara dingin dan arogan leluhur iblis datang dari lautan pedang yang menakutkan. Aura leluhur tidak melemah sama sekali. Kekuatan manifestasi pedang tidak dapat melukai leluhur. Mo Tianjun berkata sambil tersenyum tipis. Huff! Kiyutian pasti kalah. Mo Kian Xiao menjadi semakin bangga. Tidak terluka, Kiyutian mengerutkan kening lagi, dan ekspresinya menjadi lebih serius. Ledakan. Berdengung. Detik berikutnya, terjadi ledakan tiba-tiba di lautan pedang yang mengerikan. Energi hitam yang mengerikan itu menghancurkan ratusan ribu pedang dengan paksa. Serangan SWATWILL yang kuat sama sekali tidak berguna. Kekuatan ini sangat aneh. Fakta bahwa monster tua mimpi buruk untuk mampu menahan serangan pedangku dan memprediksi arah seranganku pasti ada hubungannya dengan kekuatan ini, tebak Kiyutian. Tahanan surga, kau pasti penasaran bagaimana Patriark ini tahu di mana kau menyerang, kan? Patriark mimpi buruk bertanya sambil mencibir. Kiyutian berkata dengan dingin, tidak mungkin bagimu untuk menembus teknik gerakanku. Devilish Nightmare mencibir. Memang, aku tidak bisa menghancurkan teknik gerakanmu, tetapi aku memiliki domain alam pangu yang meliputi seluruh dunia abadi kuno. Tidak ada serangan yang bisa lolos dariku. Wilayah pangu, Kiyutian Shen mengerutkan kening dan berpikir dalam hati, keberadaan domain setara dengan menahan kekuatan dan kecepatan lawan. Semuanya berada di bawah kendali orang yang menggunakan domain. Wilayah alam pangu, dewa abadi kuno Yan Chen dan yang lainnya terkejut sekaligus ketakutan. Mereka semua tahu tentang keberadaan domain tersebut. Bahkan ada pakar di antara mereka yang memiliki domain sendiri. Sederhananya, seluruh dunia abadi kuno sekarang berada di bawah kekuasaanku. Kalian semua berada di wilayah kekuasaanku. Wilayah pangu rilem dapat membuatku tak terkalahkan. Leluhur tua mimpi buruk berkata dengan bangga. Seberapa mengerikankah seluruh dunia abadi kuno di bawah kekuasaan leluhur tua mimpi buruk? Semua orang ada di domain. Fen Tianji dan yang lainnya terkejut lagi. Begitu ya, kata Kiyutian Dingin. Tahanan surga, meskipun kekuatan garis keturunanmu mampu menekan kekuatan tuan-tuamu di sini, kau tidak dapat melakukannya di wilayahku. Di sisi lain, wilayahku mampu melawanmu. Kau tidak akan dapat menang melawan tuan-tuamu di sini. Tuan-tuan Devil Nightmare mencibir. Mau Kian Xiao dan yang lainnya bahkan lebih bersemangat setelah mendengar kata-kata leluhur tua mimpi buruk. Aku bisa mengalahkanmu jika aku menghancurkan wilayah kekuasaanmu. Kiyutian menyipitkan matanya, dan aura pembunuhnya menjadi semakin mengerikan. Itu tergantung pada kemampuanmu. Leluhur tua mimpi buruk mencibir. Sial, sial. So, Kiyutian menggunakan teknik gerakannya lagi, dan sosoknya berkedip cepat. Sosoknya tidak terlihat, dan auranya tidak terasa. Ruang itu sangat tenang. Tidak ada gunanya. Di wilayahku, tidak peduli seberapa kuat teknik gerakanmu, kau tidak bisa mengancamku. Sebaliknya, aku bisa menentukan lokasimu kapan saja. Leluhur tua mimpi buruk mencibir dengan percaya diri. Saat dia menyelesaikan kata-katanya, sosok leluhur tua mimpi buruk menghilang secara misterius. Saat leluhur tua mimpi buruk muncul lagi, dia menebas udara dengan pedangnya. Apa? Kiyutian terkejut. Sosoknya muncul lagi, dan dia langsung mengayunkan pedangnya. Ding! Berdengung! Kekuatan pedang dan golok beradu dengan hebat, dan energi yang mengerikan tersapu keluar dengan momentum yang dapat menjungkir balikan sungai dan lautan. Pada saat yang sama, Kiyutian terlempar oleh golok leluhur tua mimpi buruk. Kekuatan Kiyutian tidak dapat dilawan sama sekali. Seru Fen Tianji. Domen macam apa ini? Begitu kuat, Kiyutian bahkan tidak bisa melawan di depan leluhur tua mimpi buruk. Gu Changqing sangat terkejut, dan dia tidak bisa mempercayainya. Kiyutian, yang terlempar, dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Kakinya meluncur melintasi kehampaan sejauh beberapa ratus meter. Kekuatanku tertahan. Kiyutian terkejut. Kekuatan mengerikan itu mengguncang darah dan kinya, menyebabkan keduanya bergejolak hebat. Pertarungan baru saja dimulai, dan Kiyutian sudah tertekan. Dia benar-benar dalam posisi yang tidak menguntungkan. Kiyutian, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kamu tidak dapat mengancamku di wilayah kekuasaanku, kata leluhur tua mimpi buruk dengan bangga. Di wilayah kekuasaannya yang kuat, leluhur tua mimpi buruk yakin bahwa tak seorang pun di dunia abadi kuno yang dapat menandinginya. Begitukah, kata Kiyutian dingin, aura mengerikannya melonjak gila-gilaan, dan kekuatan garis keturunannya dilepaskan sepenuhnya. Penghancuran surga, Kiyutian tiba-tiba berteriak. Dia mengumpulkan kekuatan garis keturunannya yang mengerikan dan mengayunkan pedangnya. Mengusir. Berdengung. Cahaya pedang emas yang besar menerobos kehampaan, menerangi seluruh ruang gelap. Pedang itu membawa aura yang dapat menghancurkan segalanya, dan melesat menuju leluhur tua mimpi buruk. Kekuatan serangannya tak terbayangkan. Kiyutian, aku tahu kau memiliki tubuh abadi. Namun, aku sudah mengatakan bahwa di wilayahku, tidak peduli seberapa kuat dirimu, kau akan terkekang. Leluhur tua mimpi buruk mencibir. Ia sama sekali tidak takut dengan cahaya pedang mengerikan milik Kiyutian. Seni pangu. Pedang langit memusnahkan cakrawala. Leluhur tua mimpi buruk iblis berteriak sambil mengayunkan pedangnya dengan kedua tangan. Cahaya pedang hitam yang panjangnya ratusan ribu kaki melesat keluar dengan momentum yang tak terhentikan. Leluhur tua mimpi buruk lebih unggul dari Kiyutian dalam hal aura dan kekuatan. Pengekangan domainnya bahkan lebih kuat. Kiyutian mengerutkan kening. Gemuruh. Hah. Dalam sekejap mata, cahaya pedang dan cahaya pedang bertabrakan dengan keras, dan ledakan yang mengguncang bumi terdengar. Kekuatan dahsyat itu tidak hanya menghancurkan cahaya pedang Kiyutian, tetapi juga membuatnya memuntahkan darah. Kiyutian. Jian Chou terkejut. Terima kasih telah menonton.